Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap aliran dana dalam kasus penyelundupan migas senilai 1,3 triliun rupiah terkait rekening gendut milik PNS Kota Batam. Temuan PPATK menunjukkan transaksi mencurigakan itu berlangsung selama 5 tahun. Transaksi mencurigakan di rekening Wiwin Hairia itu berlangsung sejak tahun 2008 hingga tahun 2013. Ketua PPATKM Yusuf menilai kasus ini tergolong mafia migas yang melibatkan pengusaha dan orang pemerintahan. Terkait kasus ini, Baris Krim Mabes Polkri telah menangkap pengusaha kapal bernama Ahmad Mahbub. Ahmad Mahbub diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wiwin Hairia. Selain Wiwin Hairia, polisi juga menangkap karyawan Pertamina Region 1 Tanjung Uban dan dua anggota TNI Angkatan Laut yang berperan sebagai kaki tangan. Nah kita belum tahu ini ceritanya ya. Dia melakukan setoran tunai dari 2008 sampai dengan 2013 lima tahun. Setiap hari itu sekitar 800an juta sambil 1 M lebih. Pecahannya itu seribuan Singapura dolar yang tidak lazim dan sulit ditemukan di pasaran. Sehingga kita mendukain dari luar. Dilihat dari profesi pegawai negeri kan tidak mungkin.